Di channel ini kita bakal ngebahas banyak hal tentang sepak bola Indonesia dan segala hiburan yang berkaitan dengan sepak bola tentang pemain di dalam dan di luar lapangan tentang stadion, tentang supporter dan bahkan kita nanti bakal jalan-jalan mencicipi kuliner-kuliner yang ada di daerah-daerah yang ada klub sepak bola ini Jangan lupa subscribe ya karena subscribe itu sedekah yang gak ria Halo para pecinta sepak bola nasional terutama kalian para pendukung Persi Bandung, Boboto, Viking dan juga para pendukung PSIS Semarang dalam video kali ini saya akan mengajak kalian melihat behind the scene pembuatan video atau konten Youtube yang sebelumnya sudah di upload di Youtube PSIS Official yaitu yang melibatkan dua pemain, pemain PSIS Minggi Pasamba dan pemain Persi Bandung Ardi Itus seperti yang mungkin sudah kalian lihat jadi video tersebut itu syutingnya secara virtual videocon tapi mungkin banyak dari kalian yang belum paham mungkin banyak dari kalian yang belum paham kalau itu sebetulnya teknik sih ya teknik, teknik kalau saya bilang teknik karena itu tidak sepenuhnya video call jadi sebelumnya saya meminta mereka menyiapkan dua HP yang satu untuk video call bertiga saya Ardi Itus, Vini Pasamba dan yang satu lagi untuk rekam video atau ambil video kenapa dua HP? karena ini untuk menjaga kualitas sebetulnya kalau saya ambil dari screen recorder atau screen recorder saat mereka video call saya yakin hasilnya pasti akan sangat kurang sih karena gambarnya pun banyak yang terkongres itu masalah pertama ya selain itu banyak faktor-faktor lainnya ada yang buffering ada yang audio dengan video tidak sinkron karena mungkin alasan sinyal atau jaringan nah karena itu saya membuat video virtual atau syuting virtual ini menggunakan dua kamera jadi kenapa saya ikut di situ? kenapa saya ikut video call di situ? tujuannya untuk mempermudah mereka pengambilan gambar atau tag dan selain itu juga saya bisa mengontrol apabila ada sesuatu yang memang kurang kurang diinginkan atau dalam hatian tidak sesuai dengan konsep yang saya inginkan jadi saya sambil mereka syuting saya masih tetap bisa mengontrol mereka apabila ada yang salah atau ada yang kurang saya bisa menambahkan atau mengoreksi seperti itu nah sebelumnya juga ini sudah saya terangkan sih dalam cuma videonya belum di upload sih di PSIS TV hanya saja hanya ini yang sebelumnya itu hanya melibatkan pemain PSIS dua-duanya nah untuk yang kali ini saya melibatkan pemain luar PSIS dan ini menurut saya sih luar biasa sih karena ya yang saya tahu sih yang saya tahu sebelumnya belum ada konten-konten seperti ini di klub Indonesia yang melibatkan antar dua klub gitu loh jujur saya sangat excited sih sebetulnya bisa bisa syuting seperti ini karena ya sulit sih sebetulnya kita melibatkan klub lain dalam pembuatan konten karena ya banyak-banyak kendala aturan dan lain sebagainya bahkan juga mungkin kalau pemainnya kadang-kadang ada juga pemainnya yang keberatan tapi alhamdulillah atau ya syukurnya untuk kali ini saya tanpa hambatan sama sekali sih awal dari awal saya berencana untuk menampil Vicky dan juga kantin kita lakukan kaya dari bumut dibantu dengan teman-teman media atau teman-teman media dari Versi Bandung waktu itu saya menghubungi Tech Nenit kalau nah siapa tau nonton ya halo terimakasih atur nampisan teh sudah dibantu itu saya coba komunikasi dengan Tech Nenit Tech Nenit juga komunikasi dengan timnya Dengan teman-teman media dari Versi Bandung Saya waktu itu meminta izin apakah boleh Saya membuat konten seperti ini Yang melibatkan tim PSIS dengan tim Versi Bandung Untuk kebutuhan Youtube SIS TV sebetulnya Dan alhamdulillah mereka juga responnya baik Dan dari itu saya minta kontaknya Mas Adri Mas Adi, Bang Arti Idrus Dan ya orangnya humble banget sih Humble banget saya kontak dia Dan langsung dibalas juga Nggak neko-neko langsung oke Padahal jujur ini ya non-profit sih sebetulnya Ya tapi ya karena mereka Dasarnya juga mereka berdua berteman Jadi nggak keberatan Bahkan waktu itu juga Adi Idrus bilang Sama siapa saya nanti video call-nya Saya bilang sama Vicky Oh ya sama-sama Vicky Sebenernya saya melah katanya Karena memang mereka berteman kan Saya Vicky juga sama Itu sama 10 lintah Abangnya juga Pak Mas Albu Dan tanpa lama-lama langsung lihat aja Bagaimana proses pembuatannya Pakai headset ya Halo Halo, Assalamualaikum Bang Arti Sama-sama Pakai headsetnya Vicky Pinky Oh ya Bang Arti Pakai headset ya Pakai headset Pakai headset ya Siap, siap Oke, oke Oke, jadi kita bakal udah terhubung sama Arde sama Vicky Jadi kita akan mulai tagnya Tapi Yang saya tekanin lagi Mereka saya minta buat pakai headset Ya apa Biar audionya nggak terbuka Dan masih diterusin kongan video yang mereka buat Halo Halo Kasih apa Halo Kasih, kasih, guys Tapi belum boleh dimain Bang, nanti lu aja Barang, barang, barang Ini belum cair soalnya Bang Nanti ada tambahan Tapi buat Apa Minta di upload di story Boleh, boleh Ya, siap, siap Ya, siap Story saya Story saya Maul, mas Tau lah Tapi Tapi khusus ini mah Jangan mahal-mahal Oke, jadi gini Ini kita mulai ya Jadi Pertama-tama siapkan dua HP Nah, yang satu Yang satu HP itu Yang HP ini Yang HP untuk video call Ini cuma buat Ngarahin Ngasih induksi Jadi saya juga mantau lewat video call ini Nah, nanti Fokusnya itu Ke HP yang satunya lagi Itu nanti HP yang satu itu Buat rekam video Dari depan Tapi nanti Dari depan Boleh minta tolong Boleh disimpan juga Jadi nanti Fokusnya itu ke HP yang rekam Ke HP yang satunya lagi Nah, buat pertama-tama Nanti Pura-puranya Setelah video direkam Nanti pura-puranya Fingky Yang nelpon RD Jadi Jadi pura-pura Pingky nelpon RD Lewat video call Nah, nanti Direkam aja Video direkam Tapi nanti Kamu fokusnya Ke HP yang rekam Pura-puranya video call Paham? Kalau si Dari depan Direkam Sendiri Dari depan Jadi kalau bisa sih Posisi HP ini Itu sejajar Harusnya Kalau bisa Tapi kalau enggak Yang penting Nanti ngadepnya Ke HP yang rekam Ya, gitu Betul Nah, buat pertama-tama Nanti Kayak tadi Fingky Fingky pura-pura Nelpon RD Jadi Nanti pas Udah mulai Fingky say hello Ke RD Biasa Tanya-tanya kabar Tanya-tanya Gimana puasanya Lajar Apa gimana Terus Ardy juga sebaliknya Intermezzo lah Ngomong-ngomong Sama kayak temenku sendiri Nah, nanti Setelah itu Nanti kita ada challenge Challenge-nya itu Juggling Juggling-nya itu Nanti siapa yang paling Siapa yang paling sedikit Dia kena hukum Hukumnya itu Truth or Dare Jadi Mau pilih jujur Atau pilih tantangan Nanti kalau mau pilih jujur Silahkan yang menang Bebas Mau nanya apa aja Kalau Pilih tantangan Silahkan yang menang Nanti mau nantang apa aja Sampai kalah Itu ya Itu ya Ya Baik, saya Ya Ya Ya, betul Boleh Boleh Terus Terus Nanti Arti mungkin bisa tanya-tanya Tentang Apa Tentang Pinky Masalah Cahaya dari timur itu Terus Masalah Masalah Di Semarang Ya, boleh Nah Begitu juga sebaliknya Nah Begitu juga sebaliknya Pinky tanya Ke seharian-seharian Arli Dibantu Oke, siap Bisa dimulai Oke, mungkin bisa dinyalakan dulu Kamera videonya Dan Ape yang satu Udah 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 Kalau sudah Rekam Silahkan Pinky Langsung Mulai Fokusnya Ke kamera Yang Nge Rekam Ya Halo Halo Baik 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 Oke Itu tadi Shooting Virtual Kita Dengan Bintang PSIS Pinky Pasamba Dan Bintang Persibandung Ardi Idrus Kalian Yang belum Menyaksikan Video Lengkap Mereka Atau Kontennya Kalian Bisa Lihat Di Youtube PSIS Official Atau Disini Klik Di Atas Ini Nah Cukup Sekian Dari Saya Terima kasih Kalian Yang sudah Nonton Video Saya Terima Kasih Juga Buat Support Ya Udah Subscribe Tolong Subscribe Ya Karena Sisi Saya Masih Dikit Dan Nanti Makin Banyak Konten Makin Banyak Subscriber Makin Semangat Saya Bikin Konten Dan Kalian Juga Bisa Request Di Kolom Komen Siapa Aja Di Tantang Punya Walaupun Itu Beda Club Mungkin Saya Usahakan Biar Bisa Disini Terima Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh